Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat di terkasih Dimanapun anda berada Jumpa lagi disini bersama Amal Al-Fusla Channel Pada kesempatan malam hari ini Saya berada di Paris Saint-Owar Buat teman-temanku Saksikan terus video ini ya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Enjoy for watching Terima kasih Begitu terlihat sangat indah Dan megah sekali ya teman-teman Beginilah bentuk bangunan Menara Eiffel dan Hotel Paris Saint-Owar Jika dilihat dari luar gedung Dan disaksikan pada malam hari Kebetulan Posisi saya sekarang Lagi berada di bawah Sekitar Menara Eiffel Atau Paris Saint-Owar Macau Disini banyak saya jumpai dekorasi Patung-patung hias yang sangat kokoh Terdapat di dalam kolam air mancur Dengan pancaran lampu-lampu hias warna-warni Dan gemerlapan Tidak hanya itu saja Tapi di sekitar area Paris Saint-Owar Juga terdengar sangat jelas musik-musik yang berirama klasik Seolah-olah musik-musik tersebut Mengiringi gebiar-gebiar lampu yang ada di Menara Eiffel Menambah suasana sekitar semakin terasa romantik sekali Jadi tak heran jika disini sering kita jumpai orang-orang yang datang Untuk mengabadikan momen-momen terindahnya Yaitu berfoto-foto priwit Perlu teman-teman ketahui Disini ini spotnya sangat bagus sekali Banyak tempat-tempat indah yang layak digunakan Untuk pengambilan foto-foto dan mengabadikan gambar-gambar Lampunya indah sekali ya teman-teman Warna ungu Oh ya teman-teman Paris Saint-Owar Paris Saint-Owar ini letaknya bersebelahan dengan Venetian Antara Venetian dan Paris Saint-Owar ini Tersedia jalan penghubung Dan jaraknya tidak terlalu jauh Apabila ditempuh dengan menggunakan jalan kaki Hanya menggunakan waktu sekitar 4-5 menit Paris Saint-Owar ini adalah hotel mewah di Kodai Makau, China Yang dimiliki oleh Las Vegas Saint Yang memiliki menara Eiffel setengah skala sebagai salah satu landmarknya Dan hotel ini resmi dibuka pada tanggal 13 September 2016 Sesuai dengan namanya ya teman-teman The Paris Saint-Owar Jadi ini mempunyai konsep sebagai Paris Mini Lengkap dengan replika menara Eiffel Apabila teman-teman ingin menyaksikan Seluruh wilayah Makau Bisa naik di atas menara Eiffel tersebut ya Tapi menggunakan biaya Kalau mau masuk dan naik Di menara Eiffel Pada kesempatan malam hari ini Saya sengaja tidak masuk ke dalam ruangan atau gedung Atau naik di atas menara Eiffel Karena Waktunya sudah larut malam ya teman-teman Jadi untuk sementara Saya hanya mampu mereview dari luarnya saja Oke teman-teman Cukup sekian dulu info singkat dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Dan saya sendiri mohon maaf Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan Di hati teman-teman semua Dan selain itu saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sudah menonton video ini Semoga teman-teman menyukai Akhiru kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh